Seorang tiktokers perempuan berhijab di Asahan, Sumatera Utara yang videonya berjoget sembari memamerkan bagian dadanya viral akhirnya minta maaf. Diketahui identitas tiktokers berhijab itu dibeberkan oleh seorang warganet yang mengenal wajah wanita bernama Rizky Aulia Marpaung itu. Atas kejadian tersebut, tak sedikit warganet yang melontarkan sejumlah kritikan pedas kepada perempuan yang berprofesi sebagai pekerja wira swasta itu. Dikutip dari tribunmedan.com pada Sabtu 28 Mei 2022, diketahui Rizky Aulia Marpaung awalnya menyamarkan identitasnya di akun tiktok. Melalui video tiktok itu, ia kerap mengenakan jilbab coklat muda memuat identitasnya sebagai babyja66. Tapi ternyata seorang warganet mengenal wajah sang gadis ini hingga terbongkar, ternyata orang Asahan. Video tiktok Rizky Aulia Marpaung yang viral berjilbab tapi pamer bagian dada itu ada tiga video. Dua diantaranya menuliskan judul video yang ambigu. Jika dilihat dari judul-judul video yang dituliskannya, wanita Asahan ini memang sangat ambigu sekaligus mengarah ke konteks negatif. Setelah video wanita berkerudung joget syur itu beredar, akhirnya berujung permintaan maaf. Melalui postingan yang diunggah di akun Instagram Salsabila MRR, wanita itu menuliskan surat pernyataan beserta materai. Diketahui, ia menyampaikan kepada seluruh masyarakat atas ketidaknyamanannya telah membuat video tak pantas tersebut. Selain itu, ia berjanji tak akan mengulangi kejadian itu ke depannya. Sejak video wanita berkerudung joget pamerkan bagian dada itu beredar, masyarakat di Kabupaten Asahan pun resah. Sebagian pihak meminta aparat penegak hukum untuk bertindak. Sebab jika penegak hukum tidak bertindak, dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Terlebih, menurut masyarakat, wanita itu berlaku tidak sopan saat menggunakan kerudung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!